Namun di hatiku hanya satu Tentang tepung luar biasa Dan mengetes kejujuran dari ibu dan anak Dalam acara... Jajules, jawab jujur Keles Gak ada musiknya Kita masuk ke... Kita masuk ke... Jawab jujur Keles Sebelum menjawab harus ada ngomong dulu Harus ngomong dulu, jawab jujur baru dijawab Contoh, Vincent Kapan terakhir-kali ke tukang cukur rambut? Nah, sebelum saya jawab saya harus sebut dulu Jawab jujur Sekitar sebulan lalu Nah, gitu Tante Makanya jawab jujur Ya awalnya harus jawab jujur Biar mirip semua tunai telefilm jadi saksi Bahwa ini adalah memang jujur Oke, maka di Tante ya Jadi kalau botong ketahuan Ya, gitu Tante ya Yang pertama untuk Tante Ratna Sarumpait Ibu Ratna, jawab jujur Kau lagi berantem Siapa yang lebih galak? Pakai jawab jujur dulu Antara aku dan dia Iya Tidak, antara Anyer dan Jakarta Jawab jujur ya Aku Kelihatan Kelihatan sih keliatan Udah masih dibantah, udah Untuk Atika, jawab jujur Atika pernah takut banget gak sama Umi? Saat momen apa? Jawab jujur Iya, kayaknya dulu Nyokap gue lagi bete malam Marah pembokap gue Jadi marah-marah Terus gue disuruh keluar kamar Kan baru keluar kamar gak keluar rumah? Ya Oh iya, itu momen Momen yang menakutkan buat lu Iya, karena masih kecil Karena masih kecil Keluar kamar itu langsung keluar Gak maksudnya gue lagi masuk Gak maksudnya gue lagi masuk Aku masuk kamar, nyokap gue lagi di kamar Terus nyokap gue lagi bete lewat Oh, lagi di kamar Buka pintu kamar itu langsung hutan Oke lanjut ya Oke itu jawab jujur mereka Tante Ratna Sarumpahit Jawab jujur Apa yang paling ngangenin dari Atika? Nah, jawab jujur Tante kan ngeliatin aku gitu sih Aku takut Silahkan Tante Apa yang paling dikangenin dari seorang Atika? Jawab jujur Cerewetnya kali ya Cerewetnya Jadi dia cerewet ya Tante? Cerewet dalam pengertian yang Positif Noisy gitu Noisy yang Yang memang kita kepengen dengar Kalau dia gak ada ya gak noise Oh itu yang bikin kangen justru ya Oh, jadi gak ada brisiknya di rumah gitu ya Iya, brisik yang brisik itu Nurun dari siapa tuh kira-kira Tante? Cerewetnya Kayak dipancing Udah gak usah Kita mah udah tau Oke Oke Atika, jawab jujur Lebih suka kerja bareng suami atau kerja bareng Umi? Biasa aja Baik banget sih Jawab jujur Umi Kenapa? Karena kalo sama Umi ya Lebih banyak yang bisa dicuri ilmu-ilmunya Suami gak bisa dicuri ilmunya? Ya belum sebanyak nyokapnya Iya lah Tante senior ini Ilmunya Untuk Ibu Ratna, jawab jujur Bu Ratna suka nyari tau sendiri gak masalah pribadinya Atika? Kepo gitu kepo istilahnya Jawab jujur Jawab jujur Jawab jujur ya Orang lain saya malah ngejar dia juga Langsung ke orangnya ya Oke Bagus Jawaban bagus itu ya Atika jawab jujur Tante dulu pernah pacaran diam-diam gak karena takut dimarahin Umi Jawab jujur gak? Gak pernah Umi selalu ngijinin Ya Gak-gak berniat untuk diam-diam Ya Oh berarti berisik ya Diam-diam tapi gak dibilangin gitu maksudnya Cuman gak dibilangin aja Ya gimana sih maksudnya Gak-gak berniat Gak-gak berniat Gue gak diam-diam Jun gue gak ngomong Oh gak ngomong tapi Tapi kalau pas udah agak SMA Kau nanya tapi jawab jujur kan Kalau SMA udah cerita Oh udah cerita Tante dulu juga waktu sama om almarhum juga gak bilang-bilang sama Atika kan Ya gak ngapain Ya ngapain Ya ngapain belum lahir juga Ya belum lahir ya Tante Ratna jawab jujur Kenakalan masa remaja Atika yang paling ibu Ratna ingat apa? Suka khawatir gak sih punya anak cantik kayak begini? Apa tadi pertanyaannya? Nah gini ya Kenakalan masa remaja Atika yang paling kantor Ratna Jadi remaja itu kan mulai SMP ke atas ya Ya Pada saat itu Atika tuh sudah gak sama saya Dia di Australia Oke Jadi Ada satu momen yang sangat aku bikin aku Gemes Cemas Dan sedih Dan bahagia gitu Apa itu Tante? Waktu aku ditangkap dulu Dia malah teleponnya eh penjahat bangsa kok ketangkap Kalau begitu Maksudnya gitu Untuk Atika ini dua pertanyaan lagi ya Untuk Atika jawab jujur Hal yang pandi kagumi dari Umi Apa? Energinya Jawab jujur Jawab jujur Nyokap sekarang umurnya Umi udah Umi Umi Tapi energinya masih ini ya Menggebu-gebu Nah nyokap gue udah 67 Sering gue kayak takut Wah Ketika gue nanti udah umur 60-an gitu Mungkin gak gue masih bisa seaktif dan sebanyak energi nyokap gue Harus dong Soalnya kan banyak juga kalau kita lihat di sekeliling kita gitu ya Yang ada di usia segitu yang masih aktif Masih ini Tapi ada juga yang tidak Ya Nah gue takut aja Kita berdua mah nyampe lah ya Sorry ya lu kan Gak salah ya Kenapa dia? Loser? Ya biasa lah Lo sampe berapa umur gue bro emang? Oh nyampe umurnya? Enggak dia kan umurnya paling tinggal 10 9 8 7 Biar ini Tante ya Iya Kita berdua-dua yang tau Tante ya Nanti pulang aku antar mau Tante? Boleh Oke terakhir untuk Ibu Ratna Jawab jujur Menurut Ngomongnya Tante aja deh Enakan Tante ya Menurut Tante Ratna Bagusan actingnya Tante Ratna atau actingnya Artika? Nah Ayo Maka jawab jujur Jawab jujur menurut Tante? Jawab jujur ya Acting Artika yang aku sudah kagum banget itu tidak dari awal ya Jadi ini aku ngomong teater ya Nah ini dia nih Ini seru nih seru Itu pada dia Pada pertunjukan titik terang yang terakhir Itu luar biasa kalo buat saya Acting di panggung tuh jauh lebih Tantangannya jauh lebih berat daripada di film Dan kalo itu aku bangga banget Bahkan saya mikir ini gue yang ngajarin apa bukan sih? Saking bagusnya ya Tante? Saking bagusnya Tapi setelah itu kalo ditanya Bagusan acting Artika atau Tante Ratna? Aku gak pernah punya kesempatan Dapat peran seperti yang dia perankan Jadi gak bisa dibandingkan Oke Jangan-jangan aku lebih baik juga Tapi yang pasti tujuh lah semuanya kalo kita bilang Acting mereka berdua sangat-sangat baik Iya Tante Ratna Kasih lagi Artika Terakhir buat Artika Oh Artika Ini penting ya Ada hal yang pengen banget dikasih ke Umi Tapi sampai sekarang belum kesampaian gak? Ini kalo bisa tahan dulu ya Kasih air mata Oh iya ya Rating TV semakin bagus kalo ada air mata Ingatin Ya Bini tolong Bini tolong minta bantuannya kasih air mata di kita Malah aku cipretin air nih Gimana apa yang belum bisa Ya Gua pantat Eh yang nangis dia ya ngapain lu ya Kan nanyanya ke dia Lu gak inget hubungan gua sama nyokap juga Apa ya? Apa Mi? Air mata air mata Oke Lu bisa jadi norak gak? Ini suasananya lagi haru nih Oke Ayo coba Jawab jujur Mungkin nyokap gua akan lebih bahagia ketika dia bisa Berbuat sesuatu untuk orang Banyak bukan mungkin Memang gitu Jadi Mengukur kebahagiaan nyokap gue Selama gua masih bisa melihat nyokap gua Masih bisa Aktif gitu ya Baik sebagai seniman Aktifis gitu Dan gua masih Sebagai anak Gua bisa mensupport nyokap gua Dengan segala kebutuhan dan lain-lainnya Gua mau nganggap sih Gua Asal gua konsisten melakukan itu Ya insya Allah gua udah Memberikan buat nyokap gua Oh Ntar Ntar Ini harus gini nih Nangis Sedih bro Filipan debu Ini lagi suasana haru Jangan dipancing Cahyono Aduh Saya sedih kalo misalnya liat Hibungan ibu dan anak tuh emang Saya selalu Saya selalu terasa Saya selesai Saya selesai Oke thank you sama Sakseratnya Hati kasih olah Sukses selalu Salam buat riyong Tante juga ditunggu karya-karya berikutnya ya Sehat selalu Tante ya Habis ini kita akan balik lagi Tetapi Tunasyo Saya merasa Tentang Saya merasa Tentang 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 Terima kasih.